Assalamualaikum semua ketemu lagi di channel youtube KS Viras hari ini bunda akan membuat mustofa kentang apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya simak dan tonton-tonton video nya ya selamat menonton pertama-tama disini bunda siapkan 1 kg kentang yang sudah bunda kupas dan bunda rendam di air nah yang ini bunda siapkan 1 sendok teh kapur siri untuk bahan sambelnya disini bunda pakai 100 gr cabai 10 butir bawang putih 1 sendok teh garam 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh kaldu bubuk dan air asam jawa maka yang pertama yang bunda lakukan disini bunda parut kentangnya untuk parut kentangnya bunda pakai parutan seperti ini ya kalau bunda-bunda di rumah tidak ada parutan boleh dipakai pisau diiris tipis-tipis juga boleh lakukan semua kentangnya sampai semua kentangnya habis seperti ini lakukan semuanya sampai kentangnya habis setelah semua kentangnya sudah selesai kita parut selanjutnya kentangnya kita cuci bersih sebanyak 2 kali sampai airnya berubah warnanya menjadi putih nah ini kentangnya ini sudah bunda cuci sebanyak 2 kali setelah kentangnya sudah dicuci selanjutnya kita akan rendam kentang dengan kapur siri nah disini kapur sirinya kita larutkan terlebih dahulu bunda rendam kentang dengan kapur siri dengan airnya sebanyak 2 liter setelah kentang dengan kapur siri selanjutnya kita akan rendam kentang dengan kapur siri selanjutnya kita akan rendam kentang dengan kapur siri seperti ini kentangnya kita rendam selama 30 menit setelah direndam 30 menit selanjutnya kita tiriskan seperti ini sudah siap untuk digoreng kita panaskan minyak minyaknya lebih banyak lebih bagus tapi saya disini pakai sedikit nanti saya masukin kentangnya sedikit-sedikit dulu ini kentangnya sudah saya masukin kalau kentangnya sudah dimasukkan seperti ini jangan dibolak-balik jangan diaduk-aduk dulu karena kalau diaduk nanti kentangnya patah kita tunggu sampai kentangnya itu sudah kokoh sudah benar-benar matang baru kita boleh aduk ya lihat kentangnya sudah kokoh seperti ini ini boleh kita aduk aduknya bersambil berlahan-lahan nah ini setelah diaduk kita tunggu lagi sampai kentangnya berubah warna kecoklatan baru boleh kita angkat kita tunggu kentangnya sampai warnanya kuning kecoklatan sambil terus kita aduk selanjutnya ketika kentangnya sudah warnanya seperti ini ini siap untuk kita angkat lakukan semuanya sampai kentangnya habis cara menggorengnya sama seperti ini ya setelah semua kentangnya sudah siap dan sudah semuanya digoreng selanjutnya bunda disini mau menumis bumbu disini bunda panaskan minyak selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbunya sampai baunya harum dan bumbu-bumbunya itu matang sambil terus diaduk biar nggak gosong selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbunya sampai baunya harum dan bumbu-bumbunya itu matang sambil terus diaduk biar nggak gosong selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbunya sampai baunya harum dan bumbu-bumbunya itu matang sambil terus diaduk biar nggak gosong selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbunya sampai baunya harum dan bumbu-bumbunya itu matang sambil terus diaduk biar nggak gosong selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbunya sampai baunya harum dan bumbu-bumbunya itu matang sambil terus diaduk biar nggak gosong setelah bumbunya kita tumis dan baunya harum dan semua bumbunya ini sudah garing sudah matang selanjutnya kita masukkan gula pasir selanjutnya lagi kita masukkan kaldu bubuk sambil terus diaduk kita masukkan kaldu bubuk kita masukkan garam selanjutnya kita masukkan air asam jawa terus diaduk kita tunggu sampai sambalnya ini matang dan siap untuk kita campur dengan kentang gorengnya sambil terus kita aduk nah kalau sudah seperti ini sambalnya sudah matang dan siap untuk kita campur dengan kentang goreng disini kentangnya sudah bunda masukkan di dalam mangkok selanjutnya kentangnya kita kasih sambalnya ini bunda pakai sambalnya 2 sendok makan terus dikentang selanjutnya kita aduk ini bunda ngaduknya manual ya pakai tangan tangannya udah dicuci bersih kok selanjutnya kita aduk sampai sambalnya tercampur rata dengan kentang gorengnya dan ini dia kentang goreng mustapa yang sudah jadi ini cocok dijadiin buat temen makan ataupun dijadiin cemilan biasa dimakan sambil nonton enak banget terimakasih sudah menonton video kami jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati sampai jumpa